Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Mungkin tidak ada salahnya kalau Anis disebut tukang ngibul oleh banyak orang Berkat keahlian menata kata, Aris berhasil bikin banyak orang terbuai dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya Salah satu kegagalan terbesar Anis sekaligus jadi janji terbesar yang tidak bisa ditemati adalah program rumah DP 0 rupiah Sebelumnya, Pemprov DKI mengubah target pembangunan dari 200 ribuan unit menjadi 10 ribu unit saja Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemprov DKI 2017-2022 Alasannya adalah karena pandemi COVID-19 Tapi Anis kembali membuat ulah lagi dengan menurunkan target hundian rumah DP 0 rupiah menjadi 9.081 unit saja Ini benar-benar keterlaluan Maghub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bilang Pendurunan target karena pertimbangan masa jabatan penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anis Ini adalah alasan saja untuk membenarkan ketidak pecusan mencapai target yang ditetapkan sebelumnya Ini sebuah prestasi yang memalukan Dari 200 ribuan unit, sekarang hanya di bawah 10 ribu unit saja Ini hanya 5% saja, bahkan tidak sampai 5% Ternyata bukan cuma rumah DP 0 rupiah saja yang jadi korban penurunan target Anggota Komisi ADPR DDKI yang bernama Dwi Ryo Sambodo Menyebut target program OKOC juga diturunkan Program OKOC yang ditargetkan awalnya Mencetak 361.518 wira usaha baru Diturunkan menjadi 278.971 Akan tetapi realisasi selama 5 tahun sangat mengenaskan Realisasi program OKOC hanya 1.064 orang saja Yang mendapat akses permodalan Atau hanya 0,03% dari target Dia bilang sejak kawal kepemimpinan Anis Semua program dan janji kampanye memang hanya sekedar demi pencitraan dan elektoral Bombastis tanpa kajian Idealistik tanpa perencanaan Proyek pengelolaan sampah ITF Sunter juga mengenaskan Proyek ini tak kunjung rampung Lantaran tidak ada investor Padahal proyek ini direncanakan di era gubernur Fauzi Bowo Kemudian peletakan batu pertama oleh Anis Pada 20 Desember 2018 Tapi belum rampung sampai saat ini Begitu juga dengan naturalisasi sungai yang digadang-gadang sebagai pengganti normalisasi sungai Yang dikerjakan Ahok Sama sekali tidak nampak batang hidungnya Bisa dikatakan mangkrak juga Coba perhatikan lagi Proyek penting untuk mengatasi banjir, sampah, masalah rumah, OKOC Semuanya gagal total Sedangkan JIS dan Formula E yang tidak penting Malah dibanggakan dan dipamerkan kemana-mana Program untuk rakyat diabaikan Sedangkan program untuk panggung politiknya dijadikan prioritas Gubernur macam apa itu? Kerjanya jualan kata-kata? Pamer penghargaan tak jelas? Tebar posona di podium? Terbitkan aturan yang menambah masalah baru? Ubah nama jalan dan istilah rumah sakit? Resmikan proyek receh Bayangin aja gardu listrik MRP aja diresmikan sama dia Bahkan ada acara petong kabel udara di Mampang Bayangin ada gubernur tapi kerjaannya receh begini Harga 10.000 unit saja sangat berat bagi Anies Masih bermimpi mau jadi presiden Betapa besar harapan 58% rakyat DKI yang memilih dia Ternyata cuma omongannya yang benar Ternyata ada benarnya dia dipecah sebagai menteri Ternyata memang tidak pecus dan tidak bisa kerja Gimana mau jadi presiden? Target itu biasanya makin menengkap Ini malah makin diturunin Malah diturunin dua kali pula Itu namanya tidak tahu malu Kalau tidak bisa capai target Harus tingkatkan kinerja Kurangi ngeles Tapi bagi Anies Targetnya yang malah dipotong habis-habisan Omongan tetap sama besarnya Ibarat salesman tidak capai target Harus evaluasi dan ganti strategi Bukan minta ke direktur penjualan Agar target diturunkan Salesman model begini Sudah pasti akan dipecat Dulu sewaktu jadi menteri Anies Bisa dipecat presiden Sekarang jadi gubernur Tidak ada yang bisa memecat Jadinya ya beginilah Hancur Kacau balau Berantakan Amburadol Targetnya diturunkan sesuai kemampuan sebisanya Jadinya nanti pas kampanye Anies bisa bilang pihaknya Sudah tuntaskan 100% sesuai target Seolah dia sudah bekerja sangat keras Padahal jawab-jawabnya yang terdengar sangat keras Pendukungnya sama saja Memaklumi apa yang dilakukan Anies Yang penting dikerjakan Meski hasilnya kecil Tapi mereka anggap berhasil Mau muntah rasanya Rakyat yang cerdas harusnya paham Bagaimana pintarnya Anies Menutupi ketidak pencusanya Lalu memoles jadi sebuah prestasi palsu Untuk kepentingan politiknya Orang seperti ini Kalau jadi calon presiden Mungkin akan menebar janji Sedalam samudera Setinggi gunung Himalaya Setelah itu janji diperkecil Dengan segudang alasan Masyarakat hanya bisa gigi jari Tertipu dengan bodohnya Mas Padahal Bagaimana menurut Anda? Pantes Demokrat uring-uringan PKS dan Nasdem Punya jagoan masing-masing Untuk cawapres Ditulis oleh Shardi dari Siwar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama Mendapatkan informasi Dari jurnal terupdate Rencana koalisi antara Nasdem PKS dan Demokrat Mungkin tidak akan segampang Yang kita perkirakan Jubir DPP PKS Mohamad Holid mengatakan Mereka menawarkan kader-kader terbaik Untuk menjadi jawab res Kepada Nasdem dan Demokrat Calon yang ditawarkan adalah Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herjawat Mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Atau HNW Presiden PKS Ahmad Sayyuhu Dan Wakil Ketua Majali Syurah Muhammad Sohibul Iman Calon yang sebenarnya Kurang bermutu Ahmad Herjawat Dibilang sukses Memimpin Jawa Barat Selama 10 tahun Sedangkan Irwan Prayitno Berhasil pimpin Sumatera Barat Selama 2 periode HNW Memimpin MPR RI Sudah 3 periode Katanya si PKS Tidak akan memangsakan kadernya Untuk menjadi jawab res Tapi apa benar begitu? Susah loh Berkoalisi Tapi tanpa syarat Tentu kami juga sangat menghormati Aspirasi dari Demokrat Yang ajukan AHI Atau Nasdem yang kabarnya Akan ajukan Panglima TNI Andika Perkasa Atau Kofifah Gubernur Jawa Timur Katanya Sementara itu Jubir DPP Parti Demokrat Herzaki Mahendra Putra Mengingatkan Elit Partai Nasdem Dan PKS Tentang sosok Cawapres yang akan diusung Menurut dia Dalam menutupkan tokoh Yang akan dipilih Menjadi Cawapres Saat pesta demokrasi nanti Harus digodok Secara cermat dan benar Karena itu Harus diramu Dengan benar-benar cermat Siapa sosok Capres Dan Cawapres Yang paling tepat Kalau Capres Sudah memiliki Elektabilitas tinggi Jangan sampai kita Memilih Cawapres Yang malah menggerus Elektabilitas pasangan calon Kata Herzaki Dia juga bilang Di internal Demokrat Banyak aspirasi Dan harapan Para kader Dan konstituen Agar AHI Ikut Pilpres 2024 Hanya belum ada Keputusan resmi Dari partai Karena koalisi Dan urusan penentuan Capres Cawapres ini Sesuai dengan ADART Masuk ranah Majelis tinggi Partai Demokrat Masih terus digodok Rencana koalisi ini Belakan saja koalisi Yang akan terbentuk Nantinya Berbakan yang terbaik Untuk rakyat Indonesia Bangsa dan negara Ini katanya Sudah terlihat Kalau masing-masing partai Punya jagoan Yang mau diusung Anggap saja Semua setuju Anies diusung Sebagai Capres Karena elektabilitas Tertinggi Tidak termasuk ganjar Otomatis Hanya ada kursi Bakal Cawapres Tersisa PKS tawarkan Banyak kadernya Demokrat Sudah pasti usung AHI Nasdem Tadi dikatakan Mengajukan Andika Perkasa Atau Hoviva Dari sini Kelihatan Kalau ini Bakal sangat ruwet Makanya Sampai detik ini Belum ada Deklarasi resmi Mengusung Anies Sebagai Capres Koalisi Antara ketiganya Pun belum fix 100% Dari pernyataan Jubir Demokrat Terlihat Kalau Demokrat Degdegan Dan was-was Jika mau AHI Jadi Cawapres Demokrat Harus pastikan Dan merayu Agar Nasdem Dan PKS Mengalah Tadi dikatakan Pemilihan Cawapres Harus cermat Dan benar Allah Bilang aja Ujung-ujungnya Mau tawarkan AHI Untuk berpasangan Dengan Anies Gitu aja Kok malu-malu Kocing Katanya Jangan sampai Capres Yang sudah Memiliki Elektabilitas tinggi Malah tergerus Karena salah Memilih Jawa Pres Demokrat Jelas Mengacu pada Survei Yang menyebut Duet Anies AHI Cukup kuat Dan hebat Memang Dari 3 partai Tadi Demokrat Yang paling kebelet Terlihat Dari SBY Turun gunung Bikin isu murahan Lalu ada Video fitnah Dari Andi Arief Baru-baru ini Hanya orang Despreit Dan kebelet Yang nekat Berbuat kelewat Batas PKS sampai saat ini Belum terlihat Bikin manuver heboh Dengan demikian AHI makin banyak Tantangan Untuk diusung Sebagai Jawa Pres Makin dipikir Makin tidak tenang Makin dirisaukan Makin tidak bisa Tidur nyenyak Takutnya SBY Makin kalap Dan makin nekat Menebar isu Entah apalagi Negara ambisi Mencalonkan AHI Demokrat Bikin panas Situasi politik Padahal baru Tahun 2022 Mereka suka Bikin sensasi Lalu bermain Sebagai korban Disolimi Cara murahan ini Masih saja dipakai Demi ingin berkuasa Nanti kalau mereka Dilempari isu balasan Malah mewek Dan sedihnya Menggema Hingga ke ujung angkasa Suruh AHI Mulai dulu Dari bawah Seperti yang dilakukan Gibran Gibran tidak pernah langsung Diusung sebagai Calon gubernur DKI Lalu dipaksakan Jadi Jawa Pres Kalau AHI Tidak lolos Dari nol Maka tahu dirilah Itu tandanya Rakyat tidak suka Bagaimana Menurut Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya